Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dukung kami jangan lupa klik, like dan subscribe. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami yang membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbalalamin. Bismillahirrohmanirrohim. Yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan, kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang fitnah. Kata, fitnah, diserap dari bahasa Arab. Dan pengertian aslinya adalah, cobaan, atau ujian, zaman akan semakin dekat. Dicabutnya ilmu, akan timbul fitnah-fitnah, dimasukkan, ke dalam hati, sifat kikir dan akan banyak al-harj. Mereka, para sahabat, bertanya, apakah al-harj? Wahai Rasulullah. Beliau menjawab, Pembunuhan, hadis riwayat Bukhori dan Muslim. Tidak Anda berbicara dengan suatu kaum sebuah pembicaraan yang tidak bisa dipahami oleh akal mereka kecuali akan menjadi fitnah bagi sebagian dari mereka. Hadis riwayat Muslim, Tidaklah akan tersisa dari dunia ini melainkan cobaan dan fitnah. Hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, Akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya, Orang yang jujur didustakan, Amanat diberikan kepada pengkhianat, Orang yang jujur dikhianati, Dan Ruwaibitlah turut bicara. Lalu beliau ditanya, Apakah Ruwaibitlah itu? Beliau menjawab, Orang-orang bodoh yang mengurusi urusan orang banyak, Umat, hadis riwayat Ibnu Majah, Kelak akan ada banyak kekacauan di mana di dalamnya orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, Dan yang berjalan lebih baik daripada yang berusaha, Dalam fitnah. Siapa yang menghadapi kekacauan tersebut, Maka hendaknya dia menghindarinya, Dan siapa yang mendapati tempat kembali atau tempat berlindung darinya, Maka hendaknya dia berlindung. Hadis riwayat Al-Buhari nomor 3601 dan Muslim nomor 2886, Kelak akan ada banyak kekacauan dan perpecahan, Jika sudah seperti itu maka patahkanlah pedangmu dan pakailah pedang dari kayu. Hadis riwayat Ahmad nomor 20622, Tidak aku tinggalkan di masa setelah aku nanti fitnah yang lebih memudarati kaum lelaki daripada fitnah wanita. Hadis riwayat Buhari nomor 5096 dan Muslim nomor 2740, Berlindunglah kalian kepada Allah dari segala fitnah, Baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, Hadis riwayat Muslim nomor 2867, Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga dua kelompok besar saling berperang dan banyak terbunuh di antara dua kelompok tersebut, Yang seruan mereka adalah satu. Dan hingga dibangkitkannya para Dajjal lagi pendusta hampir 30 orang, Semuanya mengaku bahwa dirinya Rasulullah, Dicabutnya ilmu, Banyak terjadi gempa, Zaman berdekatan, Fitnah menjadi muncul, Banyak terjadi pembunuhan, Berlimpah ruahnya harta di tengah kalian sehingga para pemilik harta bingung terhadap orang yang akan menerima sodakohnya. Sampai dia berusaha menawarkannya kepada seseorang, Namun orang tersebut berkata, Saya tidak membutuhkannya, Orang berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ketika seseorang lewat pada sebuah kuburan dia berkata, Aduhai jika saya berada di sana, Terbitnya matahari dari sebelah barat dan apabila terbit dari sebelah barat di saat orang-orang melihatnya, Mereka beriman seluruhnya, Maka itulah waktu yang tidak bermanfaat keimanan bagi setiap orang yang sebelumnya dia tidak beriman atau dia tidak berbuat kebaikan dengan keimanannya. Hari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala, Melaksanakan sholat, menjalankan puasa dan menunaikan zakat. Namun ia juga datang, membawa dosa, dengan mencela si ini, menuduh si ini, memfitnah, memakan harta ini dan menumpahkan darah si ini serta memukul si ini. Maka akan diberinya orang-orang tersebut dari kebaikan-kebaikannya, Dan jika kebaikannya telah habis sebelum ia menunaikan kewajibannya, Diambillah keburukan dosa-dosa mereka, Lalu dicampakkan padanya dan ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat muslim nomor 2581, Allah telah menjagaku dari fitnah, perang Jamal, berkat sesuatu, Satu hadis, yang aku dengar dari Rasulullah SAW ketika Qisra, Raja Persia, meninggal, Beliau bersabda, siapa penggantinya? Para sahabat menjawab, putrinya, maka beliau pun bersabda, Tidak akan sukses selamanya sebuah kaum, Yang menyerahkan urusan mereka, pemimpin, kepada seorang perempuan. Abu Bakrah Rodiyallahu Anhu berkata, Ketika Aisyah Rodiyallahu berangkat ke Basrah, Aku ingat hadis Rasulullah tersebut, Maka Allah pun menyelamatkan aku, Dengan tidak ikut-ikutan fitnah yaitu peperangan Jamal, Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2262, Dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu, Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bersegeralah untuk mengerjakan amalan-amalan soleh Sebelum datang berbagai fitnah seperti potongan-potongan kegelapan malam, Dimana seseorang beriman di waktu pagi hari, Kemudian menjadi kafir di sore hari, Ataupun beriman di sore hari, Kemudian menjadi kafir di pagi hari. Dia menjual agamanya demi kepentingan dunia, Hadis riwayat muslim, Dari Abu Musa al-Ashari, Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya menjelang terjadinya hari kiamat, Akan terjadi berbagai macam fitnah, Seperti potongan-potongan kegelapan malam, Dimana seseorang beriman di waktu pagi hari kemudian, Menjadi kafir di sore hari, Ataupun beriman di sore hari kemudian, Menjadi kafir di pagi hari. Ketika itu, Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, Orang yang berdiri lebih baik dari orang yang berjalan, Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari, Maka hancurkanlah busur-busur kalian, Putuskanlah tali-tali busur kalian, Serta pukulkanlah pedang-pedang kalian kepada bebatuan, Dan jika fitnah tersebut memasuki kediamannya, Hendaklah dia menjadi sebaik-baik anak Adam. Hadis riwayat Abu Dawud, Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada seseorang melewati kuburan lalu berkata, Seandainya aku berada di tempatnya, Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dari Hujaifah Rodyaulohu Anha berkata, Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Tidak akan masuk surga orang yang suka menebar fitnah. Hujaifah berkata, Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Fitnah dibentangkan di atas hati-hati seperti tikar, berulang-ulang. Hati yang menyerap fitnah tersebut disematkan di dalamnya titik hitam, Sedangkan hati yang menolak fitnah tersebut disematkan titik putih, Sampai memenuhi dua hati itu. Hati yang pertama putih bersih, Tidak akan terganggu oleh fitnah sedikitpun selama langit dan bumi masih tegak, Sedangkan hati yang kedua hitam pekat seperti cangkir terbalik, Tidak mengenal yang makruf dan tidak mampu mengingkari kemungkaran, Hanya mengikuti hawa nafsunya. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar Rodyaulohu Anhumah berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang berkata mengenai seorang mukmin yang tidak ada padanya, Maka Allah akan menempatkannya pada Rodgo Al-Habal, Sehingga ia keluar dari apa yang ia katakan. Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kamu adalah syahwat mengikuti nafsu pada perut kamu Dan pada kemaluan kamu serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hujaifah Rodyaulohu Anha, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Tidak akan masuk surga orang yang suka menebar fitnah, Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Azhar bin Sad dari Ibnu Aun dari Nafi dari Ibnu Umar Rodyaulohu Anhu mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memanjatkan doa, Ya Allah, berilah kami barokah dalam Syam kami. Ya Allah, berilah kami barokah dalam Yaman kami. Para sahabat berkata, Ya Rasulullah, dan juga dalam Nejet kami. Rasulullah SAW membaca doa, Ya Allah, berilah kami barokah dalam Syam kami. Ya Allah, berilah kami barokah dalam Yaman kami. Para sahabat berkata, Ya Rasulullah, juga dalam Nejet kami, Dan seingatku, pada kali ketiga, Beliau bersabda, Disanalah muncul keguncangan dan fitnah, Dan disanalah tanduk setan muncul. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, Telah menceritakan kepada kami Wuhayb berkata, Telah menceritakan kepada kami Hisham dari Fatimah dari Asma berkata, Aku menemui Aisyah saat dia sedang sholat. Setelah itu aku tanyakan kepadanya, Apa yang sedang dilakukan orang-orang? Aisyah memberi isyarat ke langit, Ternyata orang-orang sedang melaksanakan sholat, Gerhana Matahari. Maka Aisyah berkata, Maha Suci Allah, Aku tanyakan lagi, Satu tanda saja, Lalu dia memberi isyarat dengan kepalanya, Maksudnya mengangguk tanda mengiyakan. Maka aku pun ikut sholat namun timbul perasaan yang membingungkanku, Hingga aku siram kepalaku dengan air. Dalam hutbahnya, Nabi S.A.W. memuji Allah dan mensucikannya. Lalu bersabda, Tidak ada sesuatu yang belum diperlihatkan kepadaku, Kecuali aku sudah melihatnya dari tempatku ini hingga surga dan neraka. Lalu diwahyukan kepadaku, Bahwa kalian akan terkena fitnah dalam kubur kalian seperti atau hampir berupa fitnah yang aku sendiri tidak tahu apa yang diucapkan Asma, Di antaranya adalah fitnah Al-Masihud Dajjal. Akan ditanyakan kepada seseorang, Di dalam kuburnya, Apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini, Adapun orang beriman atau orang yang yakin, Asma kurang pasti mana yang dimaksud di antara keduanya akan menjawab, Dia adalah Muhammad Rasulullah telah datang kepada kami membawa penjelasan dan petunjuk. Maka kami sambut dan kami ikuti, Dia adalah Muhammad, Di ucapkannya tiga kali, Maka kepada orang itu dikatakan, Tidurlah dengan tenang, Sungguh kami telah mengetahui bahwa kamu adalah orang yang yakin. Adapun orang munafik atau orang yang ragu, Asma kurang pasti mana yang dimaksud di antara keduanya, Akan menjawab, Aku tidak tahu siapa dia, Aku mendengar manusia membicarakan sesuatu, Maka aku pun mengatakannya. Hadis riwayat Bukhari, Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami malik dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Sasa'ah dari ayahnya dari Abu Said Al-Huzri Rodiyallahu Anhu. Bahwasannya ia menuturkan, Rasulullah S.A.W. bersabda, Tak lama lagi sebaik-baik harta seorang Muslim adalah kambing yang ia gembalakan di lereng-lereng gunung dan tempat-tempat hujan turun, Ia lari untuk menyelamatkan agamanya dari gelombang fitnah. Telah menceritakan kepada kami sadakah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Uyainah dari Mamar dari Az-Zuhri dari Hindari Umu Salamah dan Amru. Dan dari Yahya bin Said dari Az-Zuhri dari Hindari Umu Salamah berkata, Pada suatu malam Nabi S.A.W. terbangun lalu bersabda, Subhanallah, Maha Suci Allah, fitnah apakah yang diturunkan pada malam ini? Dan apa yang dibuka dari dua perbendaharaan, Romawi dan Persi? Bangunlah wahai orang-orang yang ada di balik dinding, kamar-kamar, Karena betapa banyak orang hidup menikmati nikmat-nikmat dari Allah di dunia ini namun akan telanjang nanti di akhirat, tidak mendapatkan kebaikan. Hadis Riwayat Bukhari, Hujaifah berkata, Saat itu kami sedang duduk-duduk bersama Umar Rodiyallahu Anhu. Maka berkatalah Umar, Siapakah di antara kalian yang tahu betul terhadap sabda Rasulullah S.A.W. yang berkaitan dengan fitnah? Maka aku pun menjawab, Akulah orangnya, Maka, Umar berkata, Sungguh, engkau terhadap masalah ini termasuk orang yang berani. Maka aku pun langsung mengatakan permasalah itu dihadapannya. Ketahuilah, fitnah yang menimpa seorang laki-laki terkait keluarga, harta, anak, atau tetangganya dapat dilebur dengan sholat, puasa, sedekah, dan melakukan amar makruf dan nahi munkar. Umar berkata, Bukan itu yang aku maksudkan, Tetapi fitnah yang menerpa, umat Islam, laksana gelombang samudera. Maka Hujaifah berkata, Tenang saja, engkau tidak akan mengalami pedihnya fitnah itu, Wahai Amirul Mukminin, Karena antara fitnah itu dan diri Anda terdapat pintu yang tertutup, yang menghalanginya. Umar balik bertanya, Apakah pintu tersebut akan terbuka atau didobrak? Hujaifah menjawab, Pintu tersebut akan didobrak secara paksa. Kami, perawi pun berkata, Apakah Umar juga mengetahui pintu itu? Hujaifah menjawab, Iya, dia pun juga mengetahuinya seperti siang yang akan mendahului malam. Ketahuilah, aku tidak menceritakan hal ini dengan mengada-ada. Biarkan aku pergi untuk bertanya langsung kepada Hujaifah. Maka kami pun menyuruh Masruk untuk menanyakannya. Maka Hujaifah pun menjawab, Pintu itu adalah Umar. Hadis Riwayat Al-Buhari dari Abu Hurairah Raudyallahu Anhu Bahwasannya pernah ditanyakan, Wahai Rasulullah, Apakah ghibah itu? Beliau menjawab, Kamu menceritakan saudaramu apa yang dia tidak suka. Ditanyakan lagi, Bagaimana pendapatmu? Jika pada saudaraku itu seperti apa yang aku katakan? Beliau menjawab, Jika ada padanya sebagaimana yang kamu katakan berarti kamu telah menggibahnya, Tetapi jika tidak ada padanya, Maka berarti kamu telah membuktannya, Membuat kebohongan, fitnah. Dari Ibnu Abbas Rodiyallahu Anhu, Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berjalan melewati dua kuburan, Kemudian beliau bersabda, Sesungguhnya dua orang ahli kubur itu disiksa dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Ya, Benar, Sesungguhnya dosa itu adalah besar. Salah seorang di antara keduanya adalah berjalan di muka bumi dengan menyebarkan fitnah, Mengumpat, Sedang salah seorang yang lain tidak bertirai ketika kencing, Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim. Terima kasih telah menonton!